Pemerintahan Desa Citalem, Kecamatan Sipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pagi tadi telah melaksanakan pembagian bantuan gubernur sebanyak 792 paket untuk warga masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Desa Citalem. Pemerintahan Desa Citalem, Kecamatan Sipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pagi tadi telah melaksanakan pembagian berjalan aman tertib dan lancar hal itu disampaikan Kepala Desa Citalem Mauludin Sofian kepada Berita 7. Di 2020 ini mudah-mudahan bisa menerima bantuan sesuai dengan keadaan yang sekarang. Pemerintahan Desa Citalem Kami adalah kawan-kawan yang bertempat yang mengawal ini bantuan di cabok akan tepat sasaran dan sampai kepada orang-orang masyarakat. Terima kasih. Pemerintahan Desa Citalem, Kecamatan Sipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pagi tadi telah menerima bantuan gubernur sebanyak 792 paket. Terdiri dari 4 dusun, makanya hari ini hanya dibagikan untuk 1 dusun. Maksudnya supaya tidak terlalu berbesarkan. Jadi dibagikan 1 dusun, yang dusun 1 ini kurang lebih 280 kpm. Kemarin sudah dilaksanakan pembagian yang bantuan bupati. Sudah selesai diserahkan kemarin hari ini pembagian bantuan gubernur. Mungkin besok rusak akan dibagian BLT Desa. Di 2.200 paket KPM. Nah, sisanya kurang lebih 1.400 kk lagi. 1.400 kk ini belum kebagian. Akhirnya nanti mungkin sebagian akan kebagian dari BLT Desa. BLT Dede kebagiannya. Ini akan dibagikan, usahabar besok rusak dibagikan. Pesannya tolong ikuti apa yang menjadi ancuran pemerintah. Terutama yang namanya protokol kesehatan. Standar kesehatan yang mana jangan pernah lepas dari masker. Masker, terus jaga jarak dan lain sebagainya. Harapannya untuk penerima manfaat baik PKH, PBNT, Bansos, dan lain sebagainya. Diharapkan untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan keluarga dan rumah. 20 pihaknya berharap dengan bantuan ini warga bisa memanfaatkan semaksimal. Mungkin terutama dalam rangka membantu kebutuhan warga yang terdampak. Corona pihaknya pun juga berharap kepada seluruh warga masyarakat agar tetap tingkatkan kewaspadaan agar kita tidak terkena COVID-19. Pembagian ini bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Citalem dari Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Fai Krudin, Bima Kontributor Berita 7 melaporkan.